Saat ini pemirsa, Anda menyaksikan kedatangan dari Muhammad Iskandar ke gedung KPK untuk akan menjalani pemeriksaan terkait dengan dugaan korupsi proyek pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia sebagai saksi. Ini dinilai atau diperiksa sebagai saksi hari ini Muhammad Iskandar karena proyek ini dilakukan pada tahun 2012 pada saat masih menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Menaker Trans. Hingga saat ini KPK belum menjelaskan secara detail mengenai proyek sistem proteksi TKI yang diduga dikorupsi ini dan jurubicara KPK Ali Fikri juga saat dikonfirmasi belum bisa menjelaskan secara rinci mengenai proyek sistem proteksi tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up to date. Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan medkom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV Extend sekarang! Terima kasih telah menonton!